Beginilah kondisi truk box Tronton setelah mundur dan terperosok di jalan Tanjakan Curam, tepatnya di jalur masuk wisata Telaga Sarangan, Kabupaten Magetan pada Rabu Siang. Awalnya, truk box Tronton bermuatan 10 ton furniture yang dikemudikan Widi Sabto Nugroho, berangkat dari Surabaya, hendak mengirim barang ke Purwokerto, Jawa Tengah. Karena mengikuti arah Google Maps, sang sopir tidak mengetahui jika jalur yang dilewatinya tersebut ternyata jalur lama yang memiliki Tanjakan Curam atau ekstrim. Bahkan truk sempat mundur dan terperosok sebanyak dua kali. Pertama, di atas pintu masuk Telaga Sarangan hingga sempat menabrak mobil yang sedang parkir. Setelah berhasil dievakuasi, truk kembali berjalan. Baru bergerak sekitar 300 meter, truk kembali tidak kuat naik dan mundur hingga terperosok kembali. Agar bisa dievakuasi kembali, muatan truk berupa furniture tersebut dikurangi dan dialihkan ke truk lain. Diliwatkan jalur lama arah Sarangan, lewat jalur lama Wolo, lewat Sarangan sini. Akhirnya tidak kuat nanjat, rencana mau putar balik, tapi gagal selip mundur menabrak mobil milik warga Sarangan sini. Terus kita lakukan evakuasi, sekitar pukul 12 bisa dilanjutkan naik. Ternyata di loket atas Sarangan itu, mogok lagi, tidak patah nanjat lagi. Setelah muatan truk berupa furniture dikurangi, truk akhirnya berhasil berjalan naik. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.